kuncinya sama satu pahami burung anda sendiri karena yang paham dengan burung yang kita tanggar adalah si tetananya sendiri Assalamualaikum dulut jumpa lagi dengan Argon Channel salam seduluran salam kicau mania Oke dulu gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberi kesehatan jauhkan dari segala merah musifah dan tentunya setok kopi aman ya loh dikesempatan kali ini saya akan sedikit memberi tips bagaimana cara menjodohkan murai batu khususnya bagi pemula khususnya bagi pemula kita bicara tentang pemula ini yang bertepatan kali ini saya akan menjodohkan murai batu tepat belakang ini ya ini sudah beberapa hari kita jodohkan dengan sistem tempel karena menurut saya menurut saya pribadi cara menjodohkan murai batu yang sangat mudah dan simpel dan paling aman yaitu dengan sistem tempel dan ini paling mudah dan paling saya sarankan bagi pemula lo kalau ya sebelum kita lanjut bagaimana prosesi setelah kita tentel dan saya pribadi mau minta maaf loh sekarang itu berapa hari ini mungkin saya jarang aku video ya loh karena ya di banyak pekerjaan lainnya sangat-sangat apa loh ya mungkin tidak bisa kita tinggalkan loh bagi dulu subscriber yang menantikan video-video dari saya mungkin akan sedikit apa sedikit lambat ya tapi enggak masalah Insyaallah saya akan tetap berusaha bagaimana kita memberikan tips-tips atau cara-cara yang mudah simpel untuk peternakan dan mulai batu Oke loh sebelum dilanjut jangan lupa yang baru bergabung dengan channel jangan lupa di like comment and subscribe ya loh karena subscribe itu gratis Oke terus langsung saja kita lanjut langkah awal langkah cara menjodohkan dengan sistem tempel pertama kita siapkan calon indukan yang petinal di dalam kandang-kandang dan yang satunya di kurungan itu pun kalau kita sudah mempunyai tempat seperti kandang-terna seperti ini kalau pun tidak punya ya kita taruh disangkar masing-masing ditaruh disangkar kita dekatkan kita dekatkan sampai beberapa hari beberapa hari sambil kita pantau bagaimana perkembangan dari kedua burung tersebut dan sesekali ingat ini paling penting loh dalam proses penempelan atau kok perjudulan dengan sistem tempel itu sesekali si jantan atau ketina kita pisah jangan di dekatkan terus sesekali kita pisah entah pagi kita pisah yang yang jantan atau ketina kita jemur yang satunya kita ditaruh di dalam lalu sorenya kita tempel lagi tujuannya apa loh tujuannya ibarat kata itu kalau kita sebagai pembel masa-masa puber ya masa-masa puber kalau kita sering melihat kalau kita saling berdekatan saling pasti untuk punya rasa jenuh atau gimana kalau kita pisah ya paling sehingga timbul rasa kangen ya intinya gitu intinya biar kita bisa akan timbul rasa kangen lalu kita dekatkan lagi burung itu nggak beda jauh sama manusia tuh fungsi awal dan yang kedua setelah burung keduanya kita taruh berdekatan sudah mulai berjuduh dalam kontak berjuduh gini loh kalau burung keduanya tidurnya saling berdekatan mungkin dia sudah merasa nyaman itu salah satu coba salah satu ciri-ciri kalau burung itu sudah berjuduh atau sudah nyaman dari keduanya tuh kedua dan yang ketiga ini yang paling utama dalam masa-masa perjuduhan masa-masa perjuduhan baik itu sistem tayembal sistem apa banyaklah banyak sistem sistem berjalan sesuai dengan peternyaknya masing-masing cuma satu intinya lo inti dari semua produk perjuduhan merugat itu yaitu dari si peternanya itu sendiri kuncinya apa loh yaitu satu atau yang paling utama yaitu bagaimana kita bisa memahami daripada karakter dari burung itu sendiri itu kunci utama untuk proses perjuduhan baik itu baik itu pemula ataupun senior semuanya itu sama kuncinya sama satu pahami burung anda sendiri karena yang paham dengan burung yang kita tanggar adalah si peternanya sendiri bukan bukan berarti kalau kita sudah ya anggap aja sudah terjun di dunia penangkal udah lama belum tentu paham dengan burung yang yang dulur punya kan gitu yang paham ya yang punya sendiri kan gitu nih pahami bagaimana persiapan daripada burung itu sendiri itu baik dari dirai ataupun dari ya seintinya pahamilah dan bagaimana cara memahami ya dulu sendiri dan bari aja lah kita kita lihat bagaimana tingkah laku ataupun apa proses pakannya bagaimana reaksinya ya ekornya paling sekitar 21 ya loh sebelum kita masukkan ke kandang kita cek dulu bagaimana kondisi ini tubuhnya ya loh Alhamdulillah bagus tidak lemak dan tidak kurus dan ini sudah siap untuk kita di dalam dan langsung kita cek jantanya kita masukkan Oke loh langsung kita ekskusi sambil kita lihat bagaimana tingkah laku daripada kedua burung itu ya loh dan jangan lupa siapkan alat loh kita siapkan semprotan burung ini loh ini tujuannya apa ketika si jantan nantil melakukan penganiwayang atau kejar-kejaran nanti kita semprot pakai air kita semprot pakai air agar dia sedikit diraihnya tuh ya mudah-mudahan langsung bisa cepat berjudul ya loh oke langsung kita lihat bagaimana kelihatannya aman ini kelihatannya tidak ada pergerakan atau penganiayaannya ya begitulah sistem proses perjuduhan murai batu sistem tempel khususnya bagi pemula dan saya rasa dan yang saya alami menjodohkan murai batu dengan sistem seperti ini paling sangat aman dan sangat-sangat simpel sangat aman dan simpel kita tunggu video berikutnya bagaimana nanti proses keduanya setelah kita tinggal semoga cepat bersodoh atau tidak nanti nantikan video berikutnya sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya tetap semangat dan selalu bersyukur untuk melakukan segi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati